Intro Assalamualaikum Halo mams Halo semuanya Alhamdulillah Kembali lagi di channel Tiara Sebelumnya aku ucapkan terima kasih Buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku Gimana nih bun Kabarnya disana Masya Allah aku baru upload ya Semoga kalian disana sehat selalu ya bun Lancar terus rezekinya Kali ini aku mau sharein kegitan aku Sehari-hari di rumah kontrakan Tepatnya di kontrakan 3 peta di kota Medan Dan buat kalian yang baru datang Yang baru mampir Halo bunda dan semuanya Salam kenal ya bun Dari aku Tiara Rapat-rapat di kota Medan Semoga isi video aku bisa menginspirasi Juga bermanfaat ya bun Bisa diambil positif dan semangatnya juga ya Tengok lah ini ya kan bun Panas sekali bah Ini cuacanya di kota Medan Terus juga kalau udah sore Baru lah ya jelangnya Jelang sore tuh rada-rada mendung Gelap baru hujan ya Tapi kalau untuk Mulai pagi sampai siang tuh Panasnya full banget Seperti ini ya Aku lagi mau mindahin Tripod aku Mindahin kamera Ini sebenarnya aku udah gak tahan banget ya bun Wajah aku nih Kena sinar matahari Panas sekali Jadinya Mau gak mau sih Awak jemur kain ya bun Senangnya ya Cepet juga ini Kain awak kering Jadinya alhamdulillah Ini kain aku gak terlalu banyak sih ya bun Jadi aku sebentar aja nih Jemur kainnya Jemur kainnya Jadi kan bun Kami lapar kali Ini mau makan ya bun Ngemil-ngemil lah Kepengennya ngemil sore Jadi tadi aku Ngerebus dulu Bentar singkong ini ya Rebus singkong Sebentar Alhamdulillah Anak suka Termasuk adik Zafira Masya Allah Tabaraka Allah Bun Betapa beruntungnya Aku anak aku Suka singkong rebus Ya Allah bun Jadi gak perlu jajan keluar ya Kita ini Kepengen ngemil gitu ya bun Cuman Aku bingung nih Mau ngomil apa Kakak patiah Kepengen ini Bikin roti Katanya mi Ini kok gak dihidup-hidupkan Opennya mi Kakak patiah gitu kan Jadi uminya bilang Belum ini Belum cukup Ininya Bahan-bahannya bun Kan mau bikin roti Kan harus ada ragi ya Kemudian juga mentega Terus juga topping serisnya Nantilah ya Insya Allah Mau aku beli Jadi aku bikin Cemilan Singkong rebus aja bun Ya untuk anak-anak di rumah Sama suami juga Alhamdulillah Lumayan layakan Isi perut dulu Sebelum makan Oke lanjut bun Kali ini aku ada Masa olahan ayam Jadi ayam aku Lumayan banyak beli Sekilo setengah Ini bagian dada semua Ada bawang putih Telur Satu kemudian punyit bubuk Dan juga ketumbar bubuk Ini langsung aja Mau aku bikin Ayam goreng tepung Ini dada ayam Tanpa tulang Kemudian Kalau untuk bawang putih Ini sesuai selera Banyaknya Aku cuma pakai Dua aja Ini aku parut aja Di cincang halus Juga boleh Ataupun di ulek Halus juga boleh Untuk bawang putihnya Pakai jahe lagi Boleh juga ya bun Cuma aku ini Bumbunya Cuma bawang putih aja Sama nanti Ketumbar bubuk Dan juga Kunyit bubuk Nah ini dia Udah aku parut Terus juga Aku tambahkan Telur ayam Satu Nah ini Kalau makannya Cukup lah ya Sekali makan Ini aku kasih garam Sesuai selera Dan juga kaldu Sesuai selera juga Sekitar setengah sendok makan Oke ini aku kasih Ketumbar bubuk Sama kunyit bubuk Kalau kasih lada Juga boleh Tambahin lada ya Ini telurnya Satu aja Langsung aja Aku aduk-aduk Sampai semuanya Tercampur Jadi memang Aku tuh Di rumah Jarang banget ya Masak pakai Lada Atau merica Apapun itu Pasti gak pernah Soalnya kami di rumah Kurang suka Bau-bau merica Jadinya aku Seringnya ketumbar Sama kunyit bubuk Bahkan bikin Bakwan pun Pakai ketumbar Jadi sesuaikan aja Selera yang ada Di rumah Masing-masing Ini aku kasih Tepung terigu Sekitar Berapa sendok 2 sendok 3 sendok Kemudian Aku kasih lagi Tepung beras Lumayan ada Ini tepung beras Bekas aku kemarin Bikin peyek Kalau tepung beras Ini kalau gak salah Aku kasih sekitar 2 sendok makan Aja ya Oke itu dia 2 sendok makan Tepung beras Sama 3 sendok makan Tepung terigu Biasa aja ya Ini aku aduk-aduk Seperti ini aja Bun Aku bikin goreng tepungnya Jadi gak ada Adonan Basah Ataupun Adonan kering Jadi Seperti ini aja Aku aduk-aduk Abis ini tinggal goreng Nah cukup simple kan bun Bisa nih Diriku kayak bun Di rumah Mana tau Gak mau ribet Celup-celup Bulak balik Celup di adonan basah Celup di adonan kering Jadi aku yaudahlah Aku gabungkan aja lah Semuanya Biar cepet Ini aku goreng Dengan minyak yang panas Apinya kecil aja ya bun Nah ini aku di awal Agak ini Ini apa namanya Udah panas banget Ini minyaknya Di awal ini Aku salah Apinya agak besar nih Aku bikin baru lama-lama Aku bikin apinya kecil Biar Daging ayamnya Di dalam itu Matangnya merata ya Jadi sebenarnya Ini menunya Aku terinspirasi Dari restoran Tempat kita makan ya bun Kita dulu sering banget Makan di cafe ini Di Nagoya Di Batam ya Cerita Batam pula nih ya Buat kalian orang Batam Halo bunda Dan semuanya di Batam Masya Allah gimana nih Bunda-bunda di Batam disana Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Aku rindu banget Ini kuliner di Batam Jadi kami kan bun Dulu sering banget Seminggu sekali Makan di Nagoya Hills Tau lah ya Orang Batam itu Di Batam Center Di Nagoya Hills Di Cafe Malaya Disana Jadi Makanannya itu Seperti ini ya bun Yang sering kami pesen Ayam goreng tepung Seperti ini Terus dia nanti Dikasih ini Bawang merah-bawang putih Kering gitu Sama cabai-cabai kering gitu Pake daun bawang Jadi aku Kayak rindu gitu ya bun Masakan disana Makanan disana Jadi aku gak bisa ke Batam Eh aku bikin Bikin sendiri aja ya Aku tengok di Youtube Juga banyak Ayam goreng tepung Gak ada di celup Dicampurkan aja Semua juga bisa ya bun Ternyata gurih juga Dan enak juga Alhamdulillah Seperti ini Hasilnya juga Cantik ya bun Kuning-kuning Kecoklatan Karena aku pake Kunyit bubuk ya bun Tapi kalo gak pake kunyit bubuk Boleh dikasih Cabai bubuk Oke ini aku Sambilan aja bun Aku mau tumis Untuk sayuran Kawan ayam goreng Tepungnya ya Ini aku tumis Simple sayuran aja Bawang merah Bawang putih Aku udah habis ya Tapi ini kayaknya Ada lah Bawang putih Aku kelupaan ini bun Ini video aku Udah tiga hari Lalu ya Baru sempet Aku upload ini bun Jadi ini aku Ya Allah bun Tengok lah tuh Karena sambilan kan Gosong pula Aduh ya Allah Bingung ya Yang mau Mau dikejar ya Yaudah sih Gak apa-apa Aku tumis Sayur simple aja bun Ada togi Ini pertama kan Ini aku tumis Kasih air sedikit Aku aduk-aduk Terus Aku kasih garam Sama kaldu Kemudian aku Tambahkan Sawi hijau Nah ini aku Sambilankan Balikan ayamnya Jadi apinya kecil aja Biar matangnya merata Jadi kalo Makan tanpa sayur tuh Rasanya kayak Kurang aja Kami di rumah ya bun Soalnya kami di rumah ini Suka makan itu Pake ini Kuah sedikit pun Gak apa-apa ya Supaya Nasinya tuh agak basah Baru enak dimakan ya Nah ini dia kan bun Ayam goreng tepungnya Lumayan cantik kan Kuning-kuning Keemasan gitu Itu tadi Sayurannya Aku kasih sawi hijau Semua sayurannya Udah aku cuci bersih ya bun Aku kasih Bumbunya Cuman garam Sama kaldu aja Sesuai selera Udah deh Ini aja makan kita di rumah bun Alhamdulillah Lanjut Aku tumis Bawang merah Bawang putih Dengan sedikit minyaknya Aku tumis Sampai dia bener-bener harum Setelah itu Aku tambahkan cabai merah Ini cabai merah Aku potong kecil-kecil Seperti ini ya bun Aku gak ada kasih air Aku cukup Cuman goreng aja Aku kasih garam Sedikit Sama kaldu Sedikit ya Udah deh Gitu aja Aku tumis Setelah itu Baru aku masukkan Ayam goreng tepung tadi Jadi Biar tetap kering Ayam goreng tepung tadi Dan Biar tetap gurih juga ya bun Makanya aku gak ada kasih air Disini Nah ini dia bun Cukup lah ini ya Buat kita berlimah Bahkan Belebih Alhamdulillah Jadi Inilah makan malam kita di rumah Alhamdulillah bun Masya Allah Mantap banget ya Kayak ala-ala restoran Kayak di rumah ya Masya Allah Terakhir ini Barulah aku kasih daun bawang Biar ada-ada Ada hijaunya Cantik ya kan Nah ini dia bun Udah jadi Alhamdulillah Tumis tauge Simple aja Sayurannya bun Pakai Sawi hijau Kemudian Ayam goreng tepung Kering Pakai Ini ya Bawang merah Bawang putih Cabai merah Aku iris kecil ya Sama daun bawang Ini gurih banget Mantap banget Alhamdulillah Nah ini aku coba Ya kan bun Ini matangnya Sampai ke dalam Untuk ayamnya Seperti ini Masya Allah Alhamdulillah Jadi kalau bikin ini Kan anak-anak suka Ya bun Anak mana yang gak suka Kalau ayam goreng tepung Ya kan Jadi sesekali Awak inilah ya Kan kreasikan Makanan di rumah Kadang ayam goreng biasa Kadang ayam Ayam gulai Ataupun ayam goreng tepung Ya Maklum ya bun Udah jadi emak-emak Setiap malam Aku tuh Kadang mikirin Besok makan apa ya Besok masak olahan apa Gitu ya kan bun Ada yang samaan gak sih ya bun Kayak aku Kalau setiap malam tuh Mikirin menu Untuk besok tuh Makan apa Jadi udahlah ya Ini kami mau makan dulu bun Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Ini ya Allah Semoga bermanfaat ya bun Resepnya Bisa dicoba di rumah Dan ini dia bun Anak-anak aku bun Alhamdulillah Mereka sampai tambo-tambo ya bun Makannya Dua atau tiga kali ya bun Aku sih lupa Cuman memang makannya tambo-tambo bun Mereka juga suka Alhamdulillah Tapi ini kakak fatiha Gak habis ya bun Sayurannya Yang habis Cuman Kanja sama Ade Zafira Mereka suka Yang penting memang Anak aku mau lah ya Makannya Nasi itu agak basah Ada sayuran Oke bun Kayaknya sampai disini dulu ya Video aku Semoga bermanfaat ya bun Aku mohon maaf banget Kalau ada salah kata Di video kali ini Insya Allah Kita jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih Da